Assalamualaikum, Anda menyaksikan topik terkini, saya Novia Putipama. Pemirsa sejumlah karangan bunga kembali membanjiri depan balai kota DKI Jakarta. Umumnya karangan bunga itu diberikan orang tua murid yang merasa kecewa atas pelaksanaan penerimaan peserta didik baru 2020 yang mereka nilai diskriminatif. Banyaknya calon siswa yang tak lolos masuk ke sekolah negeri dalam penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021 di DKI Jakarta menuai kekecewaan para orang tua. Orang tua yang tergabung dalam paguyuban orang tua murid menyematkan karangan bunga kekecewaan ke balai kota. Kekecewaan mereka lantaran penerapan PPDB DKI Jakarta tahun ini dinilai diskriminatif karena ketentuan usia menjadi syarat penerimaan. Karena itu, orang tua meminta membatalkan PPDB DKI Jakarta dan kembali kepada aturan PPDB Mendikbud. Sebelumnya, Dinas Pendidikan DKI Jakarta menambah kuota dengan membuka jalur zonasi untuk bina RW sekolah sebagai opsi bagi calon peserta didik yang tidak diterima. Penambahan kuota itu sebagai tanggapan atas tingginya minat masyarakat untuk masuk ke sekolah negeri. Terima kasih telah menonton!